Berikutnya, sesi tanya-jawab. Di chat sudah ada ya. Ada yang website support pekerja yang ingin ke Jepang. Jadi barusan ada pertanyaan, ada yang tanya website support pekerja yang ingin ke Jepang. Mungkin maksudnya ini ya, orang Indonesia sekarang ada di Indonesia terus ingin pergi ke Jepang untuk kerja gitu ya. Terus ada website seperti itu enggak gitu mungkin ya. Kalau dari Akamungkai sendiri tidak ada. Terus dari Jepang Indonesia sendiri juga tidak ada. Tapi mungkin sekarang ada banyak informasi yang tukti gino gitu ya. Jadi apa namanya, mungkin kalau berminat mungkin bisa cari informasi itu. Terus menurut saya sangat penting bisa bahasa Jepang. Karena presentasi dari saya yang di awal itu saya biram. Kan sekarang banyak perusahaan yang ada di Jepang dapat membantu orang asing yang mau cari kerja di Jepang. Ya, kalau sama sekali yang bisa bahasa Jepang mungkin apa namanya ini sangat susah hubungi ke perusahaan itu juga. Terus perusahaan juga sangat sulit membandu anda gitu. Saya karena itu, yang pertama orang asing dari Jepang. Jepang lebih baik, berajar bahasa Jepang dulu. Atau, ada kemungkinan komentar yang ada di Jepang. Ini adalah kemungkinan sebelumnya, tapi apa namanya? Tidak ada penjelasan dari Akamungkai menggunakan biaya siswa gitu ya. Jadi apa namanya, kebanyakan sekolah bahasa Jepang biasanya setelah masuk Akamungkai, setelah masuk sekolah bahasa Jepang ada seleksinya. Yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, yang mana, ya. Jadi perusahaan biaya siswa teru daftar di Akamungkai sebagai pelajar tetap selama lebih dari 6 bulan. Jadi rata-rata, rata-rata, sekolah bahasa Jepang, Akamungkai juga sekolah bahasa Jepang yang lain juga. Biasanya setelah masuk sekolah bahasa, terus melihat 6 bulan kondisi, apa namanya, sikap pelajarnya, baru ada seleksinya, kira-kira seperti itu. Biasanya setelah Ap Kampus saya sudah terima kasih kerana menonton. Tapi saya sudah mengikuti, dan saya sudah membeli saya pelajar. Jadi saya sudah menarik, itu kupribadi yang pelajarnya, jadi sikap waktu pelajaran di sekolah itu sangat dinirai, ini sangat pun tindang presentasi kehadirannya terus dari Akamongkai juga, Akamongkai ada program biasiswa juga ini khusus jurusan ITS1 jadi apa namanya berajar di Akamongkai dulu ya, setelah itu di Jepang ini harus selesan S1 di Indonesia jelusan IT, jelusan IT kalau berumina, setelah seminal ini, silakan langsung hubungi jin, ya nanti kami langsung jelaskan, hai tapi,この奨学金 Akamongkai ni 直接, Akamongkai ni直接 申請するのではなくて jin ni 申請しなければならないですよ ということは jelaskan, ya nanti 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 Pernyanya ava yang reksesai di sana menu, menurutkai tempat yang ada di situasi klip. Hanya ada pribligasian kadang-kendamu, tapi pastinya bisa membayang dari masa. Kami kumulatnya kini lucka dan kata-kata, dan berkata seperti kembali untuk mencari untuk membuktansi. Jadi, saya harus mencukupkan untuk mencukupkan untuk mencukupkan untuk mencukupkan. Jadi kalau untuk menunjukkan Pasca Sarojana di Jepang Pada prinsipnya Perajar harus aktif sendiri Aktif belajar atau minta bantuan ke guru sendiri Jadi saya jangan tunggu support dari sekolah Tapi kalau mau merantutkan Pasca Sarojana Pasti ada tujuannya Kamu meneliti apa, pasti ada tujuannya Jadi perajar harus aktif sendiri Misalnya bikin esai Atau misalnya ringkasan penelitian Waktu es satu dalam Pasca Jepang Kalau minta dicek Anda harus datang ke tempat guru Terus minta guru yang cek Terus misalnya kalau untuk mencari profesor Seperti itu juga Guru bisa membantu Tapi Anda yang harus datang ke guru Yang minta saya ingin belajar ini Kira-kira cocoknya apa Anda yang harus aktif Kira-kira Kira-kira Seperti itu Kira-kira 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 Di video juga ada Vanessa 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 itu berangkatnya Disember tahun baru Terus dia Terus dia dijemput di bandara Terus dua minggu karantina di hotel Itu semuanya diurus oleh Skora Akamungkai Jadi seperti itu tidak usah khawatir Terus dari Jin juga Ada yang seharusnya masuk Akamungkai berang April ini Tapi dia sekarang ikut pelajaran online di Indonesia Jadi ada support seperti ini Jadi tidak usah khawatir Terima kasih 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 JLPT 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tapi ya, masuk sekolah tinggi ku juruan, jurusan animasi, pasti bisa dapat pekerjaan di industri animasi, bukan seperti itu ya Ini semuanya turun gantung orangnya, jadi turun gantung kemampuan turun gantung bakatnya Tunggu, sepacu, 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 sepacu. Jangan lupa, sepacu. Tunggu, sepacu. Tunggu, sepacu. Terus kalau mau masuk Sekolah tinggi 7 ruang, kan kemampuan bahasa Jepang itu biasanya minimum N2, tapi kalau belajar di sekolah bahasa Jepang sudah 6 bulan, walaupun kemampuan bahasa Jepangnya tidak sampai N2, bisa ikut seleksi. Jadi bagaimanapun mungkin lebih baik masuk sekolah bahasa Jepang dulu di sana. Terima kasih telah menonton! 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 Ini karutu keluarga dan akta kurang hilang KTP Serat kuteragang kerja Kalau sudah pernah kerja Serat kuteragang penghasilan tahunan atau SPT tahunan Atas nama penanggung biaya Ini dari penanggung biaya harus ada Serat kuteragang penghasilan atau SPT tahunan Supaya tahu penghasilannya berapa Terus harus ada serat kuteragang kerja atas nama penanggung biaya Kalau punya usaha berarti fotokopi siup Terus serat kuteragang sarudo rekuning bank Atas nama penanggung biaya Jadi sekarang penanggung biayanya punya sarudo berapa di rekuning bank Terus fotokopi buku tabungan atau rekuning korang Atas nama penanggung biaya Di sini selama tinggal tahun ya Tapi sekarang kami mintanya selama satu tahun Ini permintanya dari imigrasi ya Bukan dari sekolah bahasa tapi dari imigrasi Jepang Terus serat penjelasan modal Ini kalau butuh nanti kami disampaikan Jadi pada prinsipnya Kalau mau daftar ke sekolah bahasa Jepang Indonesia Network itu bisa membantu Terus mempersiapkan dokumen dan bikin penerjemahan juga Terus semua dokumen kirim ke sekolah bahasa Sekolah bahasa yang membantu daftar ke imigrasi Jepang Untuk dapat izin untuk mengurus Di Indonesia Ijin dari imigrasi Jepang itu tidak ada jaminan pasti dapat Karena sekarang ini pemulisan dokumen di imigrasi Jepang itu sangat kuat Ya kira kira sepati ini Jepang Indonesia Jepang Indonesia Seperti cara mengurus kamu parah jadi apa namanya setelah seminar ini silahkan langsung hubungi jin gitu ya jadi biasanya kalau SD2 di Jepang itu akan lebih ke penuritian jadi apa namanya mau menuruti sesuatu menggunakan animasi ya mungkin pilih program pasca sarjana mungkin cocok gitu ya tapi kalau bukan seperti itu kemungkinan pilihannya masuk sekolah tinggi kejuruan seperti itu ya jadi ini tergantung tujuan lebih baik masuk S2 atau lebih baik masuk sekolah tinggi kejuruan gitu terus kalau sekarang apa namanya sama sekali tidak tahu mau melanjutkan ke universitas mana terus waktu S2 mau menuruti apa kalau belum tahu apa-apa dari akamungkai juga susah kasih nasihatnya gitu jadi apa namanya saya ingin menuruti ini jadi sekarang apa udah cari universitasnya ini ini dari situ kira-kira bagaimana kalau seperti itu mungkin dari akamungkai bisa kasih nasihat tapi kalau masih belum tahu apa-apa akamungkai juga susah kasih nasihatnya Hai kalau japan-indonesia network itu ahすいません皆さんちょっと私答えますね japan-indonesia network ini kami bantu kusus untuk orang Indonesia ya jadi kalau surah yang orang Indonesia apa namanya misalnya dokumen dari suku kira-kira-kira-kira-kira-kira selamat menikmati Terima kasih atas dukungan? Seperti itu saya yang tengok Seperti itu Seperti saya yang dikehati Saya yang bedah menit saya Sehingga sudah bertanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih banyak pertanyaannya Tapi kalau masih kurang penjelasan atau masih ingin tanya, silakan langsung hubungi izin di WhatsApp Terus misalnya kalau saya bisa jawab, saya jawab Tapi kalau tidak, nanti saya minta jawaban dari Umay Zaksan Kalau mau file PDF untuk presentasi hari ini dari Atamongkai, silakan hubungi izin Nanti kami bisa membagikan Kalau YouTube Zing itu ada video seminar juga, ada video penjelasan menggunakan studi di Jepang juga Jadi silakan nonton supaya dapat informasinya Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas partisipasinya Sampai katamu pada acara berikutnya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak